Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ningsefadillah, Kepala Pusat Studi Gender YAM Pekalongan Pusat Studi Gender YAM Pekalongan berada di bawah naungan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat LP2M YAM Pekalongan PSGA merupakan basis akademis atau pusat kajian yang terintegrasi dalam tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat Gender tidak hanya berbicara mengenai jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan saja tetapi gender diharapkan menjadi pisau analisis, cara pandang, atau perspektif dalam memahami segala isu-isu dan segenap problematika sosial kemasyarakatan oleh karenanya PSGA hadir untuk membawa isu-isu kestaraan dan keadilan gender di kampus YAM Pekalongan tercinta ini Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan bahwa PSGA diberikan mandat oleh Rektor YAM Pekalongan untuk mengawal YAM Pekalongan menjadi kampus yang responsif gender dan zero toleran terhadap segala bentuk kekerasan berbasis gender baik laki-laki, perempuan, maupun kekerasan terhadap anak Sebagai basis akademis yang tersentral pada isu-isu tentang pemberdayaan perempuan dan anak dan mengawal zero toleran atau tidak ada toleransi apapun terhadap kekerasan berbasis perempuan YAM Pekalongan meluncurkan dan melahirkan SK Rektor nomor 773 tahun 2019 Tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan YAM Pekalongan Serta SK Rektor nomor 774 tentang standar operasional prosedur pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di YAM Pekalongan Kedua SK Rektor tersebut merupakan respon dengan amanat undang-undang Dan amanat dari SK Dirjen Pendis Direkturat Jenderal Pendidikan Keislaman nomor 5494 tahun 2019 Tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi keagamaan Islam Kami mengajak kepada segenap sifitas Akademi Gayaan Pekalongan dan seluruh warga kampus YAM Pekalongan Tidak terkecuali dalam hal ini seluruh mahasiswa baru YAM Pekalongan Untuk bersama-sama kita mengawal dan berkomitmen menjaga dan mewujudkan kampus YAM Pekalongan ini Menjadi kampus yang ramah gender, kampus yang responsif gender Dan zero toleran terhadap kekerasan berbasis gender Kekerasan terhadap perempuan dan anak Implementasi dari dua SK Rektor tersebut Maka PSGA membentuk unit layanan terpadu Ini sebuah unit pelayanan atau unit lembaga pengaduan Sebagai wadah sifitas Akademi Gayaan Pekalongan Baik itu dosen, kemudian mahasiswa, tendik, outsourcing, satpang Dan seluruh komponen yang ada di dalam YAM Pekalongan Sebagai wadah layanan-layanan untuk mengawal terwujudnya kampus responsif gender Dan jika terdapat segala bentuk kegiatan, segala bentuk perbuatan Yang di situ merupakan dan mengindikasikan bentuk kekerasan Baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual Maka semua komponen warga YAM Pekalongan berhak untuk mengakses layanan pengaduan Atau ULT setara YAM Pekalongan Kenapa ULT ini dikatakan sebagai ULT setara YAM Pekalongan? Karena unit layanan terpadu ini mengawal dan mengemban mandat pada kesetaraan gender Kemudian non-diskriminasi dan keberpihakan terhadap korban Semua dalam program unit layanan terpadu YAM Pekalongan ini Bergerak dalam layanan kesehatan Kemudian layanan psikososial dan counseling Layanan keagamaan serta layanan bantuan hukum Keempat layanan itu menjadi satu kesatuan layanan keterpaduan Yang bisa diakses oleh seluruh sivitas akademika YAM Pekalongan Dan seluruh warga kampus YAM Pekalongan Untuk bersama-sama kita wujudkan sebuah lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas Dari kekerasan apapun berbasis gender perempuan maupun anak Unit layanan terpadu YAM Pekalongan ini Memberikan ruang layanan baik itu online maupun offline Layanan online Segenap sivitas akademika mahasiswa bisa mengakses seluruh media sosial Yang terkait dengan unit layanan terpadu Bisa melalui facebook tentang ULT setara YAM Pekalongan Maupun instagram ULT setara YAM Pekalongan Serta email yang beralamat ULT setara YAM Pekalongan Jika menemukan segala bentuk perbuatan yang merugikan Kemudian perbuatan menghina, menyerang, atau perbuatan lainnya Secara paksa sehingga kita berada dalam kondisi yang tidak bisa memberikan keputusan Secara bebas yang berdampak pada kondisi psikis Kemudian psikologis, fisik, maupun politik, sosial, budaya Ataupun yang tidak kita inginkan Baik itu melalui relasi kuasa Atau relasi-relasi yang mengindikasikan terdapat kekerasan Anda semua bisa mengakses media-media sosial Dengan inbox pada facebook, instagram, maupun email ULT setara YAM Pekalongan Kemudian layanan offline juga diberikan Melalui datang langsung kepada sekretariat kantor ULT setara YAM Pekalongan Yang berada di dalam PSGA atau dalam kantor gedung terpadu YAM Pekalongan Di kampus 2 yaitu Kacen, Rowolaku, Kabupaten Pekalongan Selamat saya ucapkan kepada segenap mahasiswa YAM Pekalongan Khususnya mahasiswa baru Selamat untuk bergabung di dalam keluarga besar YAM Pekalongan Tempat Anda untuk bisa menempa ilmu Mengembangkan potensi Di dalam sebuah lingkungan yang aman, nyaman Dan tentunya dalam sebuah kampus yang responsif gender Dan zero toleran terhadap kekerasan berbasis perempuan dan anak Anda semua adalah calon generasi masa depan Calon intelektual pembawa perubahan Bagi segenap lingkungan Baik itu lingkungan akademis, non-akademis dan mobil khusus Membawa perubahan kepada lingkungan masyarakat secara lebih luas Dan membawa kebermanfaatan Sesuai dengan ilmu yang Anda miliki Dalam bidangnya masing-masing Terima kasih saya dari PSG YAM Pekalongan Mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mari kita kawal bersama Wujudkan kampus YAM Pekalongan Menjadi kampus yang responsif gender Dan zero toleran terhadap kekerasan perempuan dan anak Stop terhadap kekerasan perempuan dan anak Salam setara Semangat tangguh dan sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!